Siang ini emak lagi ngecek irigasi di sawah bareng anak emak yang bontot, namanya Nai-Nai. Dia paling suka ikut emak ke sawah atau ke kebun nih. Jagoan pokoknya emak kayak emaknya. Alhamdulillah, sawah emak aman semuanya. Sekarang ayo kita pulang, Nai. Emak belum masak nih buat makan siang nanti. Yang ke masih jauh. Jauh kayak Nai-Nai di sawah. Ada kemah jeng naun nih. Nangka ngora. Nyatuh emak kudu ngalah helak. Yatuh yuk, kadai lalahunan. Nyah ayo. Ta, Eta. Si nana emak kalau udah lapar kudu banget mintanya buru-buru. Ayo-ayo waj, tapi at anak emak yang satu ini. Alhamdulillah, kebeneran ini emak ya. Oh, nangka sih mamang ada buahnya. Itu, yang namanya nangka ngora alias nangka muda yang masih kecil-kecil. Karena enggak ada galah, mau enggak mau emak harus manjat. Nai-Nai, tunggu di bawah ya. Jadi emak-mak di kampung mah, kudu serbabisa, termasuk soal manjat pohon. Apalagi si Nai-Nai suka minta buah yang macem-macem. Ayo, Nai, tangkep ya. Ayo, Nai. Ketimbang yang mateng, anak emaknya yang lebih suka yang masih muda gini. Sok, kumpulin, Nai. Kayaknya emak udah cukup. Abis ini emak langsung masakin deh yang enak. Alhamdulillah, emak udah nyampe di rumah. Kebeneran, si Teteh lagi ada di rumah, jadi bisa bantu emak masak buat makan siang. Masak nangka ngora, emak gampang. Bumbunya juga enggak terlalu banyak. Siapin aja bawang merah, bawang putih, cabai, gula merah, dan kemiri. Biar tambah resep, sok. Siapin juga tomat, jahe, kunyit, daun salam, sama batang serehnya. Santan jangan lupa. Siapin yang kental. Kalau bisa mah perasan pertama, biar gurihnya makin sip. Tambahin jengkol juga sadap, dak. Yaudah, sembari si Neng ngehalusin bumbu, emak mau ngurusin nangka nguraknya nih. Kupas dulu semuanya. Hati-hati ada getahnya lo, bapisan. Sekarang potong sesuai selera. Kalau emak, sukanya yang kayak gini potongannya. Nangka teh sehat, sadayana. Ada vitamin C, terus ada antioksidannya juga tinggi. Bisa naikin imun badan kita. Sekarang emak mau rebus dulu nangka nguraknya, sekalian ngilangin sisa getah sama kotorannya. Rebus sekitar setengah jam ya. Abis itu tinggal dimasak deh. Kumaan Neng, bumbunya aman ya. Neng tolong bantuin emak beberes sisanya. Berhubung ini masakan kesukaan si Nainai, mama udah hafal banget cara masaknya. Pertama, tumis dulu bumbunya sampai warnanya berubah ke coklatan. Masukkan jengkolnya. Oseng-oseng dulu sampai jengkolnya sedikit mateng. Si Nainai persis kayak emak, doyen banget sama jengkol. Nah, lanjut masukkan nangka ngurak yang udah direbus tadi. Sekalian sama santannya juga. Jangan ditinggal ya, harus diaduk terus biar santannya gak pecah. Jadi lebih ngeresep rasanya. Nah, seada ya nak. Alhamdulillah, masakan emak sudah mateng nih. Asli sedepisan, eih baunya emak. Yuk kita ajak si Nainai makan bareng. Kasian dah dia teh, dari tadi udah lapar. Ini dia, enaknya tinggal di kampung. Kayak emak, pengen makan apa juga tinggal ngambil di kebun. Meskipun bukan makanan mewah, tapi yang penting mah, pintar-pintar aja bersyukur. Lihat si Nainai makannya lahap aja, mama udah senang. Yuk, mangga dicoba resep nama enak, dijamin bikin enak. Jangan lupa subscribe. Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa.